Sahabat KM Apis Kali ini kita akan podcast kembali Kembali dengan saya Syahid Mujitahidi Dalam podcast kali ini ada Dua narasumber disini Yaitu pemen sepak bola Dan istrinya Bang Ridho Saya panggil bang ya Nama panjangnya M Ridho Jazuli Tapi nama punggung Biasanya dikasih nama Muhammad Iya bang Kenapa bang Dikasih nama Muhammad Saya waktu itu di Di Persibakalongan Saya bersama senior saya Dan juga legenda Timnasungan Indonesia Yaitu Kakek Elieboi Waktu itu saya sempat bingung Mau ngasih nama apa Dan Kakek Elieboi langsung Berucap Ridho sudah kamu kasih Muhammad aja Pokoknya nama Muhammad Kamu itu jangan sampai kamu singkat Muhammad sudah Makanya dari situ Saya berinisiatif Minta Nama Nomor punggung apa Nama punggung Muhammad FB R FB Awalnya seperti itu ya Jadinya Sampai sekarang Terus dikasih nama Saya pertahankan Sampai nanti Selain itu Gak ada alasan lain Gak ada Cuma karena ada saran Betul Dikasih nama Muhammad Dan juga itu alasan yang masuk akal juga sih Karena Kakek Elieboi Pokoknya jangan sampai bilang nama Muhammad Jangan sampai disingkat Saya Makanya Saya juga berpikir Oh iya juga Terus kenapa gak nama panggilannya juga Muhammad Kenapa Rizho Karena nama Muhammad itu banyak Betul Jadi kan terlalu apa ya Familiar lah Makanya Saya tetap panggil Rizho Dan juga emang dari kecil kan Selalu dikasih Dipanggil nama Rizho Jadi Nama Muhammad itu ya Memang Indonesia Ini dari senior saya Dan juga Alhamdulillah berkat sampai sekarang Budak bisa Pemain di Klub besar seperti Madula Dan juga ketiknas Indonesia Amin Namanya Rizho Dan juga Nama punggungnya Muhammad Panggilannya apa sih Mbak Denny Ke Rizho ini Panggilannya Mas Mas Gak ada panggilan spesial gitu Gak ada Gak ada Kalau Bang Rizho Mungkin Mbak Denny itu Tidak mempocorkan Tapi memang ada atau tidak Apa ya Jadi Saya tuh setiap hari itu kayak Berantem itu Tapi berantem Dalam konteks Kita berantem Seperti apa Jadi Ya iseng-iseng aja Kayaknya nama kontak Nama kontak di HP saya Namanya Jerry 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 Kenapa dia juga namanya Tong Mungkin Oh Tong Ejeri Berarti Berawal dari itu Itu Mempengaruhi Keharmonisan hubungan Iya Jadi kalau misalnya kita Aku Gitu kan Kadang kita kan Bosan Kita cari paham Gimana cari paham Buat Biar kita itu berantem Tapi berantemnya berantem Dalam arti yang Asyik itu Jadi ketawa-ketawa Santai gitu Biar tidak jenuh Lohon jalan terus Bener Embrido sudah populer Jadi istri seorang sewa bola itu seperti apa sih rasanya Gimana ya Campur aduk Campur aduk Gimana itu Apa sih Kadang-kadang itu ada yang lainnya Gimana kalau misalnya ada ibu yang ngidolain Atau ada cewek-cewek gitu yang ngidolain Ya gak apa-apa Cuma ngidolain gak apa-apa Saya jangan lebih daripada yang ngidolain Oh iya iya Kalau bukan ibu-ibu Kan supporter tidak hanya ibu Banyak Banyak Kadang ada yang DM-DM Ada yang mancing-mancing gitu Langsung aku block Yang gue block aku bukan dia Oh iya iya Pokoknya satu pp di lapinya itu bahaya Oh iya iya Selain itu Mungkin Ada rasa bangga tersendiri Atau memang Seperti apa sih Bangga sih Karena kan Kenalnya dia ini Waktu itu masih di Belum tapi di atas Belum timnas Baru Ngerintis di Borneo Di Borneo Kayaknya Semakin kesini Semakin kesini Kesini-kesini Dipanggung timnas Akhirnya jadi Kayak sekarang Bangga sih Ngemenin mulai dari dulu Sampai sekarang Bangga Bangga Punya istri pemain syawa Lido Seberapa penting sih Ngaruh istri dalam Karir Lido ini Ya sangat penting ya Karena Sebelum saya menikah Juga ada dua orang tua Terutama ibu Terus juga Sekarang ditambah lagi Dengan orang istri Itu sangat Terus aja juga Makanya Saya selalu Di lapang itu Saya selalu Memikir Dalam dua hal Untuk ibu saya Keluarga saya Orang tua saya Kedua Untuk istri saya Dan keluarga kecil saya Sebelum itu Makanya Saya itu Setiap latihan Setiap pertandingan Saya selalu berpikir Dalam dua hal itu Dua hal itu Ya Dalam dua Dan dua Istri Sebelumnya Sebelum saya Menikah Ada dua hal juga Ada dua hal juga Sebelum menikah ada dua hal Pertama Tetap Untuk orang tua Orang tua Kedua Untuk masyarakat Ketua Pekalongan Karena Masyarakat Ketua Pekalongan Di Pekalongan Belum ada Hiper Yang pernah Masuk di Liga 1 Belum pernah Berarti Banget Hido ini Satu-satunya Di Pekalongan Penjaga Gawang Penjaga Gawang Juga Belum pernah Ada yang masuk Keting Nasional Keting Nasional Belum memang ada Di tahun 80-an Kalau tidak salah Namanya Baroklik Itu Dia berposit Sebagai Stacker Kalau tidak salah Sekarang Sudah meninggal Tapi Nama dia Selalu Belegenda Di Pekalongan Banyak orang Yang mengharapkan Saya Dan juga Nantinya Setelah saya Regenerasi Nantinya Saya berharap Mereka juga Warga Pekalongan Tetap dihargai Di kota-kota Mulia sekali Kayak-kayak Politisi Politis Kita tahu Bang Ridho Terjun ke Dunia Sepak bola Ini Di usia Yang bukan Dari sejak muda Sudah Sejak umur Berapa sih Sebenarnya Rin bermain Sepak bola Saya bermain bola Untuk Kelas Profesional Profesional Itu Di tahun 2016 Kalau Semi Semi Profesional Itu Saya Di tahun 2013 2012 2013 Untuk Amatir Saya Di tahun 2011 2011 Saya Di usia 2011 Itu Antara 20 20 Tahun 19 20 Tahun Itu Pertama kali Men Sepak Waktu Saya Masuk Liga Amatir Waktu Itu Kita Dualisme PSC Dan LPI Saya Masuk Di Klub Semarang United U21 LPI Namun Liga Usia muda Itu Gagal Untuk Dikel Makanya Saya Pulang Ke Pekalungan Magang Saya Magang Dipinjamkan Ke Persekaper Projo Untuk Cari Pengalaman Jatuh Terbang Setelah Saya Wolos Ke Projo Kembali Lagi Ke Pekalungan Itu Saya Belum Bisa Mencicipi Menjadi Kipar Inti Belum Menang Tapi Sempat Suatu Ketika Waktu Itu Jadi Cadangan Bukan Cadangannya Cadangan 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 Berarti Kalau Kipar Inti Berhalangan Masih Ada Cadangan Kalau Cadangan Main Baru Jadi Cadangan 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 Inti Kipar Kempat Kipar Kempat Ya Waktu Itu Saya Masih Ingat Ada senior saya Waktu itu Nurusopoji Dulu Dia sempat Juara Pemain terbaik U17 Waktu itu Tim nasional Ada Sanam Dia dari Kipar Pekasi Senior juga Terus juga Ada Sulairi Kipar Senior juga Baru saya Saya Magang Terus saya Dibinjamkan ke Projo Lagi ke Pekalungan Saya pun Belum Terima kasih Kecepatan Nah Suatu ketiga Nurusopoji Dan Salam Itu Dapat Cedera Lutuh Namun Manajemen Ingin Memaksakan Memaksakan Untuk Mereka Bermain Tapi Saya Dapat Motivasi Dapatkan Dukung Dari Belatih Kipar Waktu Itu Beliau Bila Kamu Gak Usah Dibikirkan Masalah Itu Tetap Kerja Keras Fokus Kalau Kamu Dibasarkan Usia Kamu Kasih 1% Oke Tapi Mungkin Pengalaman Memang Sebagai Guru Kita Waktu Itu Saya Dibasang Jadi Percaya Pekalungan Kalah 4-0 Kalah Waktu Itu Hujan Teras Pertandingan Pertama Kepercayaan Pertama Kalah 4-0 Kalah 4-0 Waktu Itu Lampai SMA Bisa Dibayangkan Itu Tekanannya Juga Ya Sebenarnya Tekanan Dulu Tidak Seperti Tekanan Sekarang Tidak Sedas Sekarang Dulu Tekanan Tidak Terlalu Karena Dulu Itu Belum Ada Media Sosial Ada Cuman Tidak Terlalu Seperti Sekarang Dulu Hanya Di Korang Saya Kadang Baca Artikel Ada Ada Kalimat Blunder Itu Saya Ternotivasi Oh Di Kore Ini Saya Dikatakan Blunder Oke Saya Pelatih Keeper Ayo Kerja Tidak Apa Itu Sebagai Pengelola Makam Tidak Masalah Memang Memang Membuat Kesalahan Karena Wajar Saya Pengalaman Pertama Dicoba Akademis Utama Dengan Dibesar Seperti PCS Yang Penjajaran Ya Kan Itu Jadikan Pengalaman Berharga Untuk Saya Bukan Don Tapi Termotivasi Yes Sempat Don Tapi Pelatiki Persaya Sudah Tidak Masalah Jadikan Itu Motivasi Ayo Belajar Lagi Latihan Latihan 2013 Patricio Jimenez Dia Pelatih Saya Waktu Di Semarang Unit Dia Selalu Men-support Saya Selalu Mendukung Saya Kok Akhirnya Ketemu Mungkin Dunia Sepak Pelatih Sempit Sempit Lewat Sepak Akhirnya Udah Digaris Ketemu Dengan Coach Patricio Dia Selalu Bila Kamu Tetap Siap Kamu Kerja Keris Kamu Latihan Fokus Saya Sama Kamu Tidak Ada Yang Lain Kut Sepatu Bila Seperti Itu Saya Tidak Merasa Oh Saya Berhatian Hebat Saya Justru Saya Harus Lebih Kerja Keras Lagi Saya Harus Menunjukkan Bagaimana Jangan Pertanian Pertama Divisi Utama Di Tahun 2013 Saya Tidak Masuk Lain Tapi Saya Wajar Karena Apa Mungkin Itu Saya Pernah Berkesalahan Saya Tidak Bisa Memanfaatkan Kesempatan Waktu Itu Lain PSIS Tidak Masuk Lain Coach Patricio Marah Kenapa Rizal Masuk Lain Saya Sama Lain Kenapa Dia Tidak Main Saya Mau Menyari Rizal Main Sempat Bersetiga Dengan Platte Kepala Setidak Saya Dipanggil Saya Tidak Masuk Lain Saya Sempat Pulau Rumah Sebenarnya Jujur Saya Kecewa Saya Telepon Kepala Saya Pulang Kamu Balik Di sini Kemes Sudah Balik Bawa Sepatus Oke Ternyata Saya Masuk Lain Di sisi Lain Saya Masuk Lain Itu Tidak Serta Merta Saya Itu Sanda Tapi Saya Melihat Situasi Seperti Ini Ternyata Situasi Pertandingan Seperti Ini Benar-benar Keras Tekan Seperti Ini Saya Mempelajari Seperti Ini Hari Demi Hari Bulan Demi Bulan Kuts Patricio Dipercaya Menjadi Pelatih Kepala Di Putera Kedua Tahun 2013 Jadi Jadi Pelatih Jadilah Saya Pemain Inti Jadi Situ Mulai Merasakan Jadi Pemain Inti Waktu Itu Memang Kita Kalah Dua Pasun Tapi Alhamdulillah Banyak Pemain Dan Manajemen Puas Dengan Kinerja Alhamdulillah Selan Beberapa Minggu Saya Dipanggil Nasional Era Kuts Kuts Yang tertarik Itu Sebenarnya Menitik Bermain Sebak Bola Dan Menitik Bermain Sebak Bola Pertama Kali Di Usia 20 Tahun Banyak Sampai Sampai Sekarang Jadi Orang Di Dunia Sepak Bola Apa Itu Sebenarnya Penci Penci Reset Saya Cuma Motivasi Saya Sempat Selalu Melihat Nonton Televisi Liga Inggris Italia Spanyol Saya Sempat Selalu Saya Setiap Hari Sabtu Minggu Saya Selalu Melihat Pertandingan Dari Jam 7 Malam Sampai Jam 30 Langsung Saya Selalu Mengikuti Pertandingan Saya Sampai Tafal Sebenarnya Saya Suka Sepak Bola Tapi Nggak Bisa Memainkan Waktu Itu Tapi Saya Tertanik Disitulah Saya Dengan Kakak Saya Waktu Itu Main Bola Di Rumah Pake Bola Plastik Plastik Pake Bungkusan Itu Kerasa Gitu Dibundel Main Bola Di Bola Seadanya Jadi Seperti Pertandingan Di TV Ya Kan Setelah Itu Akhirnya Di SMA Waktu Adalah Pucal 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 Ibu Saya Menekuni Menekuni Sampai Saya Lulus Masuk Prof Prof Pucal Pucal Dan Juga Rapor Jateng Pucal Itu Juga Proposi Sebagai Penjaga Pucal Iya Penjaga Basis Saya Dari Dulu Tidak Pemain Menempati Posisi Posisi Lain Seperti Pemain Yang Asif Pemain Emeritman Striker Jadi Memang Langsung Jadi Waktu Itu Saya Juga Erang Saya Sampai Sekarang Saya Sampai Sekarang Masih Gak Menyangka Kenapa Saya Sampai Disini Gak Mimpi Kan Coba Kita Itu Bisa Jadi Makanya Saya Dulu Kalau Lihat Bapak Mungka Kurnia Sandi Banyak Kena Pelatih Bukan Terus Juga Banyak Legenda Dari Indonesia Saya Pertemu Langsung Punario Astag Sulkifli Sukur Terus Juga Bapak Mungka Legend Yang Lain Craig Ngokul Akhirnya Pertemu Langsung Ya Karena Saya Berpikir Saya Flashback Kembali Itu Memotivasi Kerja Keras Saya Harus Kisah Saya Harus Bisa Saya Harus Bisa Ya Prinsip Saya Ada Yang Dalam Manjada 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 Siapa Yang Masih 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 Mbak Teni Embrido Memulai Karir Itu Sejak Usia 20 Tahun Punya Keinginan Enggak Buah Hatil Juga Akan Jadi Belerus Seperti Apa Sebelan Enggak 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 Pengen Jadi Kenapa Kenapa Takut Takut Kenapa Degdekan Kalau Di lapangan Takut Degdekannya Karena Kok Ada yang cederai Atau Pokoknya Ini Cedera Di lapangan Cedera Di tangannya Embrido Kan Juga Cedera Juga Penal Lihat Oh Cedera Hati Sering Tabrakan Juga Sampai Digotong Iya Tahun Kemarin Iya Tahun Kemarin Itu Rasanya Enggak Nginjak Bumi Enggak Nginjak Habis Nikah Kan Soalnya Baru Satu Minggu Ya Saya Nikah Tau Tau Langsung Dibawa Ke Sakit Di Pemampasan Sini Sebenarnya Enggak Ada Apa Kalau Pandangan Bang Ridho Jadi Penjaga Gawang Risiko Menjukkan Besar Ya Sama Sama Besar Risikonya Tapi Penjaga Gawang Juga Kan Dia Harus Ketika Kemelut Ini Segala Macem Ngambil Bola Dari Kaki Segala Macem Apa Si Yang Ada Di Benak Bisa Gak Takut Istri Saja Sudah Takut Ya Segala Sesuatunya Pasti Punya Risiko Punya Risiko Ya Kita Kita Juga Speker Penjaga Harus Mati 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 Karena Penjaga Itu Posisi Yang Sangat Sangat Vital Selain Kalau Seandain Striker Kan Striker Sudah Masalah Belanda Spek Tapi Kalau Kipas Sudah Kepuk Bola Tim Kalah Sesuat Posisi Yang Pasti Disorok Pasti Kipas Di Seluruh Dunia Seluruh Entah Seperti Apa Prosesnya Seperti Apa Golgiper Yang Paling Disorok Makanya Saya Punya Prinsip Saya Harus Ambil Risiko Karena Ya Inilah Keerjaan Saya Saya Sering Disorok Dikritik Segala Macam Pasti Sering Paling Berat Ketikan Paling Berat Yang Didapatkan Waktu Diti Nasional Waktu Diti Nasional Namanya Tim Nasional Negara Banyak Harapan Dari Masyarakat Indonesia Itu Disabang Sampai Merah Itulah Risiko Apalagi Kita Sebagai Palau Paling Terakhir Mungkin Enggak Cuma Saya Banyak Kiper Yang Lain Seperti Antritami Awansi Itu Satri Atam Semuanya Yang Pernasakan Bagaimana Merasakan Atmosfer Pembela Sebenarnya Kita Bangga Kita Pasti Memberikan Yang Terbaik Untuk Untuk Kita Pasti Apalagi Untuk Negara Menjaga Harga Diri Bagaimana Kita Tidak Didukung Oleh Sebagian Masyarakat Indonesia Makanya Kadang Harusnya Kita Selalu Disupport Saya Waktu Itu Saya Kagum Dengan Sporter Malaysia Sporter Thailand Kagum Mereka Memberikan Aplaus Untuk Kita Memberikan Dukungan Memberikan Semangat Untuk Kita Bayangkan Negara Lain Memberikan Semangat Untuk Kita Di Indonesia Dimana Saya Memberikan Suara Ini Bukan Karena Saya Kecewa Sekarang Bukan Karena Ini Dari Hati Saya Yang Paling Dalam Ayolah Untuk Sporter Indonesia Semuanya Ayo Dukung Bagaimanapun Dukung Tim Nasional Kita Kapan Pung Dimanapun Harus Dukung Apapun Hasilnya Tetap Dukung Karena Masalah Hasil Itu Memang Tuhan Yang Menudukan Kita Sudah Kerja Keras Tapi Pemain Berjuang Di Lapangan Sporter Berjuang Dik Itu Kecewa Boleh Tapi Jangan Sampai Berlaut Terlalu Kasih Bukan Pemain Psikis Pemain Sangat Mempengaruhi Apalagi Mbak Peran Betul Bermain Bola Taktik Teknik Ya Kan Yang Awal Paling Awal Mental Kalau Kita Tidak Mempunyai Mental Kita Mempunyai Taktik Teknik Skill Segala Macem Kita Hibat Selesai Hidang Hidang Semuanya Mental Dan Kita Mempunyai Teknik Taktik Taktik Skill Tapi Tidak Mental Percuma Makanya Saya Harus Menanamkan Kalian Semua Saya Ridwan Satria Fawah Itu Rizky Saya Mengajarkan Untuk Kalian Saya Ingin Memang Kalian Mental Dan Psikologi Itu Sangat Penting Karena Saya Kasih Kamu Latihan Yang Keras Tapi Kalian Tidak Punya Mental Percuma Makanya Saya Harap Dukungan Madura Untuk Klub Madura Kita Madura Uniti Dan Tim Nasional Dukung Sepenuh Hati Supaya Kita Pasti Berbenah Kita Pasti Introspeksi Ketika Tim Kami Kalah Pasti Saya Pun Kalau Misalnya Selesai Pertandingan Saya Pasti Melihat Video Kenapa Saya Ambil Bola Kenapa Saya Lompanya Kurang Jauh Kenapa Saya Posisinya Salah Saya Pasti Introspeksi Tapi Saya Berjuang Terus Kadang Kalau Kalah Ini Segala Macam Dituduh Inilah Main Makalah Ini Segala Macam Itu Pernah Dapat Kritikan Sepedas Kayak Itu Main Terima Uang Segala Macam Pernah Saya Dulu Bayaran Tarkan 100 Ribu Saya Naik Motor Dari Pemalang Tegal Terus Juga Ke Brebes Saya Bayaran 100 200 300 Ribu Ada Tawaran Dulu Satu Ting Ditawarin Saya Tawarin Waktu Itu Ditar 10 Juta 20 Juta Jadi Saya Itu Mungkin Bisa Dapat 2 Juta 3 Juta Masa Ya Kan Tapi Itu Dari Dulu Saya Tidak Tidak Mau Tidak Berkah Tidak Berkah Membawa Keluarga Membawa Keluarga Jadi Saya Berpikir Ke depan Oke Saya Aman Tapi Keluarga Saya Terus Yang Saya Makan Itu Uang Apa Seperti Itu Kritikan Pedas Biasanya Kalau Bermain Sepak Bola Saat Suami Dikritik Sangat Pedas Komentar Macem Macem Dalam Sosmer Segala Macem Apa Sih Yang Dirasakan Istri Sakit Hati Sakit Hati Pengen Balas Tapi Sabar Gak Dibole Diam Aja Pengen Gupan Sudah Ngetik Ngetik Nggak Jadi Malah Perang Perang Sakit Banget Emang Enak Di Lapangan Berjuang Curhatan Saat Dikritik Yang Paling Yang Paling Sakit Hati Dikritik Yang Berlaku Dikritik Hati Rido Sendiri Ya Paling Kadang Saya Kadang Tidak Kuas Saya Kadang Balas Tapi Selamat Berapa Saya Hapus Karena Komen Itu Ya Seperti Pelate Sendiri Lagi Kadang Tidak Merah Masalah Mungkin Pertama Dia Mungkin Karena Saya Terbawa Emosi Setelah Bertanding Ya Kadang Saya Sosmet Juga Rasa Kecewa Kalah Terus Tengah Tekanan Betul Saya Lihat Sosmet Biola Sudah Hasil Kalah Sudah Berjubung Tapi Komen Ketinggalan Saya Komen Kadang Istri Telepon Gak usah Dimalas Ngapain Hapus Lebih Baper Soalnya Lebih Dikirin Kadang Kadang Biasanya Yang Dilakukan Istri Ini Sendiri Ketika Bang Rido Jatuh Apa Namanya Kena Hantam Netizen Masyarakat Kritikan Sangat Apa Ketika Netizen Yang Kesel Duga Ada Lucu Lucunya Juga Bodo Bocoknya Ketika Netizen Orang Bocah Bocah Yang Belum Sunat Itu Kucu Berarti Suka Baca Komen Komen Juga Suka Baca Bacain Cuman Enggak Untuk Balas Kadang Balas Kadang Sekarang Saya Tutup Komen Hanya Hanya Tutup Komen Hanya Takutnya Nanti Saya Ambil Atau Gimana Misalnya Saya Kalau Pertandingan Hasil Kurang Maksimal Ketikan Pedas Segala Macam Istri Buken Pikiran Saya Untuk Komen Dari Dulu Mulai Waktu Di Tip Nasional Saya Untuk Komen Biar Aman Biar Safety Biar Saya Bisa Baca Baca Komen Yang Sangat Pedas Istri Orang Tua Apalagi Ibu Sama Sebenarnya Ibu Saya Lebih 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 Membenteng Ini Bahkan Sering Perang Sama Netizen Oh Pegang Instagram Juga Cuma Gak Tau Kenapa Gak Buat Akun Fake Apa Apa Gimana Ya Bencok Banyak Ya 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 Gak Gak Terlalu Itulah Gak Terlalu Juga Nanti Malah Jadi Kebiasaan Jadi Kebiasaan Malah Kita Perang Malah Kita Takutnya Kita Gak Pakai Akun Fake Malah Kita Pakai Akun Asli Ya Kan Tau Sebenarnya Kita Pengen Akun Fake Pakai Akun Asli Ketuk 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 Terbayang Bulan Ramadhan Kemarin Kalian Tidak Pulang Ada Di Madura Gara Gara Perasaan Mbak Teni Tinggal Di Madura Melihat Kultur Madura Bagus Agamanya Itu Yang Bagus Agamanya Bagus Pengawalan Ya Pernah Malah Malah Madura Dukung Dukung Aja Kalau Dari Segi Interaksi Dengan Masyarakat Sekitar Dengan Masyarakat Madura Dan Sporternya Ada Beberapa Sporter Yang Akrab Dari Madura Ada Beberapa Yang Akrab Terinteraksi Yang Dari Pengkasan Dari Bangkalan Ada Yang Akrab P.A.D. Sendiri Oh Iya Kalau Bang Rida Sendiri Pertama Kali Memutuskan Untuk Madura Apa Yang Ada Dibenak Soal Hidup Soal Hidup Berinteraksi Dengan Masyarakat Yang Dibenak Disini Atau Memang Udah Nanti Kita Tajarin Aja Di Madura Atau Memang Udah Persiapan Atau Memang Udah Tahu Sebenarnya Sebelum Saya Masuk Madura Saya Kan Telepon Lalu Sama Orang Tuan Terutama Ibu Sudah Gak Bapak Madura Banyak 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 Bimpin Bisa 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 Mes Itu Ada Masjid Itu Ada Si Haris Saya Ternyata Ternyata Dekat Mes Masjid Saya Ternyata Benar Bagus Ini Juga Tangan Luku Benar Makanya Di Madura Karena Pertama Madura Kota Tidikir Kota Persulawat Kota Satri Lah Kedua Kenapa Tau Sep Sepi Iya Gak Ada Hiburannya Sekalaman Jaga Ada Oke Lada Tapi Seperti Itu Maaf Ya Sepi Saya Banyak Tawaran Saya Buka Saya Bukanya Setelah Dari Burneo Barito Bandung Banyak Tawaran Madura Kenapa Sudah Madura Madura Mungkin Disanakan Karena Saya Saya Mikir Sudahlah Saya Mengikuti Napa Kata Istri Ibu Alhamdulillah Sampai Sekarang Ya Sebenarnya Berbeda Ada Dari Budaya Dari Jawa Tengah Jawa Timur Seperti Madura Kalau Jawa Tengah Orangnya Kalau Kita Disapa Lebih Melo Di Madura Agak Cuek Tapi Ya Sebenarnya Pertama Kadang Kesel Orang Madura Ada yang Kesel Tapi Oh Memang Budaya Seperti Ini Kita Mau Saya Langsung Ikuti Tapi Kalau Kita Mengenal Satu Sama Seperti Saya Sama Mas Sahid Semuanya Orang Haslas Madura Baik-baik Semua Mungkin Karena Belum Kenal Belum Bedanya Orang Kita Belum Kena Sama Orang Madura Sama Orang Pekal Berbeda Karena Mungkin Berbeda Budaya Berbeda Kalau Kuliner Di Madura Yang Sudah Pernah Dicipi Dan Favorit Di Madura Ada Enggak Belum Penamakan Kuliner Di Madura Sayang Bebek Sinjai Tapi Ayam Sinjai Ayam 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 Bisa Berarti Ada Masalah Ketiga Bakan B B Oh Gak Suka Oh Iya Kalau Bang Ridho Ya Sama Bebek Sinjai Karena Apa ya Saya Sebenarnya Gak Suka Kuliner Kuliner Saya Paling Di rumah Main game PS Sudah Kalau Istri Memang Dari Dulu Pecinta Kuliner Sekali Pecinta Kuliner Kalau saya Diajak Mana Tapi Kalau Kuliner 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 Dari Dulu Pecinta Ini Hanya Suka Mencicipi Atau Suka Juga Memasak Kuliner Masak Baru Di Madura Suka Masak Dulu Madura Masa Alhamdulillah Ada ikmanya Oh Di Madura Gak pernah Kegiatan Di rumah Betul-betul Kokus Suruh Suami Masak Masak Macem Masak 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 Matis Ikan Masak Sot Tepe Goreng Kita Ikan Bakal Enak Masak Rasulullah Masak Istri Harus Bilang Enak Kalau Kata Rasulullah Kita Boleh Berbohong Masak Benar Ini Buka Bukan Ini Sebenarnya Enak Atau Enggak Ini Pertama Saya Ingatnya Cuma Dua Atau Dua Aja Saya Ingat Waktu Ketua PSC Dulu Pak Ed Ramai Dia Cerita Rasulullah Menghancurkan Kita Untuk Berbohong Pertama Di Saat Kita Berperang Ya Kalau Kita Jujur Mati Kedua Ketika Masakan Istri Nggak Enak Kita Enak 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 Paling Favorit Masakan Istri Saat Masak Atau Sayur Sot Tempe Tabu Sambal Kecap Sempat Sempat Saya Waktu Sama Pelatih Kiper Kucukulnya Sani Itu Efek Kuliner Dengan Beliau Masak Terus Makan Kadang Dia Makan Nggak Habis Saya Perpikir Aduh Saya Makan Terus Anak Saya Juga Kalau Makan Nggak Habis Saya Makan Selesai Latihan Selamat Besok Belikan Nasi Merah Buatkan Saya Salat Buah Jangan Pakai Nasi Putih Jangan Makan Bermin Pokoknya Rebuskan Sayur Beli Buah Yang Banyak Selesai Tentuk Besok Beli Tertata Sudah Tertata Sudah Berarti Penting Sekali Juga Apa Yang Kita Konsumsi Seperti Bermain Seperti Ya Mungkin Karena Kita Sudah Terlalu Nyaman Di Rumah Makanan Mungkin Pola Makan Itu Sebenarnya Sangat Penting Sekali Untuk Para Atlet Jadi Latihan Itu Sebenarnya Cuma 20% Pola Makan Itu 80% Jadi Kita Itu Harus Menyadari Pola Makan Itu Sangat Penting Sekali Makanya Saya Program Diet Sama Istri Saya Waktu Itu Dibuatan Sama Istri Saya Alhamdulillah Cepat Sekali Dan Juga Saya Berluraga Terus Rajin Karena Penapasan Saya Tenaga Saya Fisik Saya Juga Pencernaan Lancar Kalau Misalnya Kita Makan Semarangan Pasti Pencernaan Pasti Tidak Lancar Itu Situ Juga Kalau Kita Makan Semarangan Sakit Batuk Meriang Segala macam Tapi Ibu Istri Waktu itu Bikin program Segala macam Alhamdulillah Saya Terus Apalagi Waktu Pandemi Kemarin Jadi Saya Benar Menjaga Biar Kita Jangan Sampai Kena COVID Selain Kuliner Terakhir Ada Impian Untuk Mengunjungi Destinasi Di Madura Tidak Ada Pantai 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 Bagus Bagus Tuh Sudah Searching Atau Apa Cerita Apa Apa Yang Pengen Ke Destinasi Apa Yang Pengen Pantai Pantai Yang Pantai Yang Penting Pantai Dan Bersih Itu Yang Mau Dijudah Bang Riden Kalau Bang Riden Tujuan Selama Saya Main Di Madura Saya Gak Pernah Main Di Pantai Walaupun Satu Musim Sudah Di Madura Paling Saya Pernah Di Pantai Kalau Pas Madura Dari Panggilan Kesini Kan Lewat Pantai Lewat 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 Tapi Saya Jangan Sampai Menyesal Saya Pengen Jalan Jalan Destinasi Kemana Pun Mungkin Yang Sama Orang Madura Yang Tau Tempat 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 Terdekat Tentat Saya Pengen Saya Tuntut Saya Tuntut Saya Harus Kemana Kemana Pokoknya Diajak Untuk Jadi Guider Karena Madura Terkenal Dengan Pantainya Saya Juga Heran Dulu Dulu Kan Waktu Saya Waktu Main Di Borneo Kalau Kita Uwe Kadang Kita Sampai Di Pemakasan Malam Jadi Tidak Tau Kalau Ada Pantai Tidak Tau Karena Gelapan Tapi Saya Kaget Waktu Saya Main 52 Sering Otomatis Pantai Dekat Panturannya Seperti Apalagi Di Kedalaman Misata Itu Makanya Saya Penasaran Sampai Sekarang Penasaran Belum Tuntaskan Akan Segera Terpaksa Terima kasih Sudah Berkunjung Ke Kubu KM Afis Ini Sahabat KM Afis Pertemuan Kalian Dengan Mbido Dan Mbak Temi Kalau Kalian Mendengar Beberapa Cerita Soal Mbido Bahwa Jadi Pemen Sekolah Itu Tidak Harus Memulai Dari Usia Dini Tapi Ketika Kalian Masih Berusia 20 Tahun Itu Masih Bisa Memulai Itu Untuk Jadi Pemen Sekolah Contohnya Ada Pak Rido Dia Memulai Dari Usia 20 Tahun Tapi Bisa Tembus Di Timnas Indonesia Sahabat KM Afis Sampai Jumpa Di podcast Selanjutnya Dream Madura Selanjutnya 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 Terima kasih.